Karena pesaing saya di luar negeri itu gak natural. Pesaing saya di sana gak natural. Jadi kalau saya natural ya saya kalah. Jadi saya, jadi ibarat kata kalau kita mau perang, kan harus ada amunisi bang. Dia datang beneran ke sana. Serius? Dia datang beneran? Dia datang beneran. Oke, terus ngapain? Ada dukunnya? Tapi itu dia bilang dia cuma datang sekali atau dua kali terus dukunnya meninggal. Iya rumah baru. Ada isinya kata orang? Gak pernah ketemu sih sama isinya. Gak pernah. Kayaknya Jim sama setan juga takut sama beliau ya kayaknya. Gak pernah tahu. Tapi ada, aku punya dua keris. Yang pertama aku gak tahu namanya siapa. Yang satu lagi namanya hujan emas. Hey guys, welcome back to my channel. Ini di Mampir Bentar kali ini kita akan berkunjung ke sebuah tempat di balik pintu ini. Banyak terlahir karya-karya yang sangat indah, yang luar biasa banget, yang ngebanggain kita semua for the past 20 years selama lebih dari 20 tahun ini ya. Kita akan membawakan sesuatu di sini. Jadi kita akan ketemu sama orangnya yang punya butik ini. Yuk ada siapa kira-kira. Ayo ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari. Emang kalau orang ya. Orang kalau ada maunya itu pasti nyampe. Yeh? Hah? Yeh? Orang kalau ada maunya sampai ke butik-butik dicari. Coba lu gak ada perlu ini. Yeh? Gak mungkin lu nyari gue. Nomor tiap hari ganti. Hah? Dicari itu susah. Lu tahu gak surga ada di bawah selama kaki gue? Hah? Opong kalah Opong ya? Kalah. Ini ibu loh. Ini ibu loh. Ya Allah. Terharu deh. Mana? Dan klatering bauin lu bunga ada gak? Gue tanya. Gak ada kan? Ini bunga juga nih. Bunga sedap malam. Iya. Bang lu kan horror. Hah? Kan emang lu. Ini pasti bunga properti RCTI dari awal berdiri kan? Hah? Gila deh. Amin. Hai semuanya. Terharu banget loh kalian. Nampai ke butik aku. Assalamualaikum. Udah gitu aja. Kan nampir-bentar acaranya. Ayo masuk. Masuk dong. Karena acaranya mampir-bentar. Yaudah yuk. Dua menit lah paling. Oke. Dah. Dah. Gimana sih konsepnya? Masuk 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 masuk. Guys masuknya. Wow. Maaf butiknya lagi berantakan. Karena ini bulan Oktober ya. Jadi sepanjang September-Oktober tuh butik ini keluar kurang lebih 150 baju. Udah mau gila. Udah mau gila. Pokoknya konsepnya udah mau gila. Fashion show. Ada beberapa fashion show. Iya. The fashion show-nya pun juga yang tunggal-tunggal. Terus anak-anak didik dari Miss Mega Bintang semuanya berangkat kompetisi. Wow. Jadi udah. Udah gak ngerti lagi. Kita itu disini tuh bener-bener ngegangguin Mami banget ya. Iya. Kayaknya gue manggil Mami disini gak enak. Ngegangguin Kak Ivan banget ya. Karena Doi lagi sibuk banget hari ini. Abis ngeliat rumah buat Bunda Korla. Iya. Cucok. Cucok kan. Abang kapan dibeliin? Gue lebih lama kenal sama lu. Gak ada yang beliin rumah dia beli-beli sendiri. Dia beli-beli sendiri. Ngapain gue beliin rumah? Nyari-nyari kain ya kan. Sibuk banget pokoknya. Guys kita ngobrol lebih lanjut sama Ivan Gunawan. Kebetulan aku udah ada satu sudut yang udah mau kasih lampu-lampu. Mami yang buat. Hah? Yang timen gue kan ya Pop. Di dunia entertainment Indonesia hampir 30 tahun beliau ini sudah bergelut. Dan sebagai desainer 20 tahun lebih. Atau dalam lebih tepatnya 22 tahun lah ya. Dari sosok Chris Dayanti. Dulu mirip Chris Dayanti sampai sekarang mirip anaknya Chris Dayanti. Aurel Hermansyah. Udah mirip tuh mereka ya. Udah mirip. Dari sinetron jadi mama. Jadi ibu-ibu yang bangor banget. Yang marah-marah. Sampai juga jadi karakter yang memang alim banget jadi Pak Anji. Dari ngebangun masjid di Uganda. Sampai ngebangun juga taffids. Rumah taffids untuk anak-anak santri yang pengen menghapalkan Al-Quran. Sampai ngebantu juga ngisiin rumah temen-temennya. Siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan? Guys. Wuhuu. Selamat datang. Kirain abang tuh datang mau bikin baju nikah gitu. Atau mau apa gitu loh bang. Tertaruh loh. Belum apa-apa udah dibong gue. Iya kan. Tapi guys jujur ya. Pertama kali kalau misalkan Kak Ivan inget. Pertama kali aku ke rumah Beliauti di tahun 2012. If you still remember. Pertama kali kita ketemu. Dirimu bilang. Bang. Apa aku bang? Iya. Dek alis lu harus dicukur deh. Oh ya? Dulu waktu itu program apa? Gak ada program. Main aja. Main aja dulu 2012. 2012 saya masih berondong dulu. Oh ya ampun. Sekarang udah jadi gaduh nih. Tapi justru seneng banget. Aku sama Robby itu bisa dibilang. Kita banyak pekerjaan. Acara-acara besar yang prestige. Selalu ada Robby. Ada aku gitu kan. Jadi ya 2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir ini sering program bareng. Sering program bareng. Program anak aja yang gak bareng guys. Iya benar. Oke. Kak Ivan. Iya. 20 tahun nih. Iya kan ya. Lu segala macam lu buat karya. Dari desain segala macam. Dari mungkin budget orang kalau mau buat lu sekian belas juta. Sekarang sampai ratusan juta. Kalau pengen buat baju gitu. Alhamdulillah ya. Beberapa ada yang bilang. Kak Ivan juga sempat bilang di IGT sama abang. Orang itu kalau viral. Kalau misalkan gak karena perceraian. Penipuan. Kalau gak selengki. Segala macam. Malah karyanya itu jadi nomor kesekian gitu. You mean it right? Kamu bener-bener pada saat ngomong gitu kayak kesel banget. Kesel banget. Karena masuk ke usia 20 tahun berkarya itu. Bukan sesuatu yang instan. Kita itu hadir dari sebelum adanya social media. Sebelum adanya Youtube. Whatever it is. Dulu tuh apalagi ya. Gak mudah. Orang itu bisa masuk ke program RCTI. MNC. Apalagi lu masuk infotainment aja dulu tuh udah mewah banget. Kalau lu bukan siapa-siapa. Lu gak mungkin tuh ada di infotainment. Cek and re-cek. Kabar-kabar. Dan dulu itu masuk TV tuh kayak berebut. Jadi gimana caranya pas lagi syuting tuh kita bener-bener harus meninggalkan kesan. Karena gak ada sarana media promo gitu. Jadi aku tuh mengawali karir itu justru antara fashion sama entertainment itu jalannya bareng banget. Jadi tahun 2004 tuh mulai punya butik sendiri. Mulai syuting juga mulai agak banyak gitu kan. Jadi itu bener-bener waktu dimana aku struggling ngebagi badan nih. Ngebagi badan antara mau jadi artis atau mau jadi fashion designer. Jadi itu tuh masa-masa sulit. Itu tuh dulu yang paling gila adalah karena syutingan juga banyak. Baju orang tuh sering banget gak kelar. Karena manpowernya kan gak banyak gitu. Dan aku masih kerja sendirian. Masih beli kain sendiri. Masih beli bahan sendiri. Masih ngekerjain semuanya sendiri gitu. Jadi sampai batas tahun 2010-an lah gitu. Itu bener-bener akhirnya bener-bener mantep. Oke kayaknya memang fashion juga harus diseriusin banget gitu. Jadi gak pernah sadar sih tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Terus kemarin fashion show ternyata kita merayakan ke tahun ke-20. Nah kalau kita berbicara karya, memang sulit orang untuk bisa mengapresiasi sebuah karya atau prestasi orang lain gitu. Tapi kalau misalnya mengumbar aib, atau mungkin melakukan kesalahan. Kayak misalnya abang mungkin orang gak terlalu peduli abang ada di program-program besar. Orang langsung terkenal waktu abang posting anjing di Plaza Indonesia. Jadi orang gak peduli dan apa-apa sama lo punya karya apa. Yang penting pokoknya lo salah aja gitu. Kalau misalnya memang kita gak ada hubungan baik. Dan kita gak pernah, kita memang istilahnya jiwa kita saat kita bekerja. Mental kita di saat kita bekerja itu gak bagus. Mungkin karir kita kan ambles. Tapi kan kita di dalam berkarir itu kan membangun fondasi kan. Nah ini seorang Ivan Gunawan sebagai desainer bertahan melewati pandemi lo. Kayak mana sih waktu itu Kak? Jadi gini ya, aku beli butik ini. Aku beli butik ini tuh tahun 2019. Renovasi, teketek, 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 teketek. Kelar renovasi 2020 pandemi. Jadi ini gue bener-bener hayal-hayal ya. Aku punya butik bagus, bisa terima tamu, bisa lalalala. Pandemi. Buyar dong, udah dong, udah. Tapi butik ini nih akhirnya jadi jualan baso aci Ma'igun. Jualan kayak Ma'igun. Jadi dapur juga buat kejora kopi. Terus udah gitu. Aku tuh bersyukurnya di 2017, aku tuh bikin brand Manja Hijab Ivan Gunawan. Jadi Manja Hijab itu adalah brand busana muslim. Yang aku buat itu berdasarkan riset dari siapa sih followers Ivan Gunawan. Jadi akhirnya keluarlah hasil riset itu bahwa followers aku adalah mereka-mereka yang berhijab. Jadi kalau aku bikin baju seksi-seksi, tete ngebloek, paha kemana-mana. Itu marketnya sangat niche. Tapi kalau aku bikin baju muslim, itu marketnya sangat besar. Nah, di 2017 itu aku mulai bisnis busana muslim, berjalan dengan sangat baik. Aku waktu itu sudah mulai antara online dan juga offline. Jadi pas masuk ke pandemi, aku pikir aku bakal tutup itu semua. Tapi ternyata justru peningkatan beratus-ratus persen. Jadi memang penjualan online pada saat itu, walaupun kita nggak bisa berjualan buka toko kan, tapi toko ditutup, di dalam semuanya jualan online. Berarti pada saat itu, pada saat pandemi, orang yang merequest untuk desain seorang Ivan Gunawan, zero banget waktu itu untuk baju ya? Awal-awal sih zero ya. Awal-awal zero. Makanya akhirnya bikin cafe, bikin baso aci, bikin apa. Jadi kayak nyari kesibukan. Gimana sih kayak, kita semuanya kan kayak orang bingung ya bang, kayak kita mau ngapain sini gitu kan. Ya tapi, seiring berjalan, ternyata pakaian itu, orang itu butuh. Ya kan, apalagi orang banyak melakukan aktivitasnya di rumah, banyak mungkin bikin postingan, bikin apa, terus udah gitu, kayak nggak bisa keluar kan. Jadi kayak belanja online itu jadi makin seru. Dan sekarang manja hijab gue itu udah sampai ke pelosok Indonesia loh guys. Sekarang alhamdulillah store-nya ada 20 bang. Alhamdulillah. Target sampai tahun depan 30. Oke. Ini aku mau nanya sesuatu yang personal. Sorry Ivan Gunawan tuh sering banget ngutangin temen-temen ya. Bukan ngutangin. Iya, tunggu-tunggu selesai bang. Sampai situ aja ya. Maksudnya minjamin nolong lah gitu. Tapi penasaran ya, beberapa selebritis kita kan ada yang bahkan sekarang melunasi hutang-hutangnya ke bank, dan lain sebagainya, biar hidup dengan tenang. Kakak tuh punya hutang nggak sih, Kak? Punya hutang, ini rumah ini lunas bulan Desember. Ini nggak apa-apa abang tanya ya? Nggak apa-apa. Ini hutang 2 bulan lagi lunas. Yeay, makan-makan. Ini 2 bulan lagi lunas. Rumah aku yang aku tinggalin itu yang depannya supermarket. Yang mewah banget itu. Yang mewah banget. Pokoknya paling kaya lah. Walaupun kalau mau ke rumahnya agak ngajak ribut ya, Bang. Iya, ngajak ribut. Itu setahun lagi selar. Punya hutang lah. Punya ya, Kak. Kalau kita nggak punya hutang kan kerja nggak ada gregetnya, Bang. Oke. Tapi kalau misalkan ngutangin temen, sering dilupain-lupain aja. Kalau ngutangin temen, kalau aku sih sebenarnya sifatnya bukan lebih ngutangin ya. Maksudnya, kalau memang orang perlu, kalau aku sih lebih baik ngasih sesuai dengan kemampuan aku. Karena aku nggak suka dihutangin sih sebenarnya orangnya. Lagi pula kayaknya orang nggak berani sih ngutang sama aku, Bang. Kenapa? Orang kita terlambat aja nggak berani kalau di studio. Di studio tuh terlambat. Mau lihat aja udah diteriak-teriakin sama doi, guys. Jadi, ya buat aku, ya sebenarnya hidup itu kalau kita bisa cepat. Hidup itu kita bisa praktis. Kenapa juga harus dilama-lamain? Bener, bener, bener. Kalau misalnya kita keluar sebagai pembangunan global itu kan semua kerja udah, oke kerja, berapa jam lo perlu gue berapa jam? Tiga jam. Ya lo pake deh gue tiga jam. Perlu berapa? Empat jam. Kenapa harus lima jam, enam jam? Gitu. Kalau teman-teman perhatikan, seorang Irfan Gunawan tuh kayaknya jarang beredar untuk nongkrong sana-sini, posting sama teman-teman selebritis. Emang aslinya introvert gitu, Kak Irfan? Atau terlalu sibuk aja? Enggak, memang nggak punya teman juga. Berarti sama senior-senior kita ya? Emang nggak punya teman juga. Jadi kayak, yaudah, aku mainnya di circle tempat aku kerja aja. Brownies gitu. Iya, jadi sama tim Brownies juga, sama teman-teman Brownies juga, kan mereka semuanya workaholic juga. Sangat, sangat. Selesai Brownies, mereka ada program-program lagi. Kalau aku kan karena memang ada di yayasan, ada di butik gitu kan, jadi jarang banget aku kayak sengaja hangout ketemu sama siapa, atau sengaja pergi clubbing. Kalau misalnya mau hangout atau mau clubbing, aku mendingan ngajak anak-anak buah aku gitu. Jadi kita kayak meet time, kita makan di mana, atau ada film baru kita nonton di mana. Atau kalau aku tuh kemarin kayak randomly tau-tau pengen glamping. Iya, seru. Glam-nya gimana glam-nya? Camping-nya pake baju apa? Oh, kalau glam-nya tetap bawa bed cover. Membayang. Bawa bed cover, bawa bantal, bawa guli, bawa aromaterapi. Pokoknya tetap harus feels like home ya. Bener nggak? Gue nggak mau, ngapain susah-susah ya kan? Jadi aku banyak waktu sama circle kecil sih. Ini jadi ada beberapa titipan pertanyaan, Kak Ivan. Kalau sama kayak Om Wendy, sama Ayu, sama Ruben, itu punya grup WhatsApp nggak sih? Nggak. Serius? Nggak. Nggak ada grup WhatsApp? Nggak. Nggak. Udah bertahun-tahun satu perubahan? Dulu ada, tapi akhirnya kayaknya nggak perlu juga, karena setiap hari juga ketemu. Oke. Maksudnya gini, kita kalau pekerjaan yang setiap hari ketemu, terkadang, ini contoh kecil ya, Ruben ini ada huru-hara perceraian nih. Aku nggak pernah nanya keluar dari mulutku, ini lo mau cerai, sampai mana permasalahan lo, kenapa lo cerai. Nggak pernah keluar dari mulut aku, nggak pernah. Jadi buat aku, betapa pentingnya kita menjaga profesi kehidupan teman kita. Kalau dia cerita, kita dengerin. Tapi kalau kita memberikan masukan, aku akan kasih tahu, Mak, kapasitas gue ini begini ya, karena maksudnya aku kan nggak perlu pengalaman di dalam rumah tangga, jadi aku nggak mau masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan orang. Kalau misalnya, ya pacar-pacaran, selingkuh-selingkuh, silibat ganti, ya itu udah biasa ya. Tapi kalau misalnya, kayak berbicara tentang misalnya anak, atau misalnya masalah keluarga, atau apa, aku, mulut aku nggak bisa memulai untuk bertanya sih. Maka dari itu, kalau kalian sadari di social media, khususnya Instagram, seorang Ivan Gunawan tuh mau, dan memang niatnya adalah berteman dengan siapa aja. Bahkan, misalkan ada dua sisi yang sedang berseteru nih ya, tapi kak Ivan tuh bisa temenan sama yang A, sama yang B, karena beliau ini neta. Bukan urusan aku, bukan urusan aku. Jadi aku tuh, maksud aku gini ya, aku tuh permasalahan hidupnya kan udah banyak. Kebayang. Iya kan, permasalahan hidupnya banyak. Udah cukup lelah juga. Maksudnya, ngapain kayak misalnya aku masuk ke dalam kehidupan abang, terus aku pengen tahu. Nggak sih lo masuk sih, kalau gue ganti pacar lo masuk sih. Iya, karena kan abang ada siklusnya. Kalau abang kan pergantian itu kan, siklusnya itu kan abang nggak boleh ada ruang hampa. Abang kan nggak boleh ada ruang hampa. Jadi sebelum ada pergantian reformasi, abang tuh udah nyusun kabinet baru. Kok hibuk lo? Maaf, maaf, maaf. Mahal, mahal, maaf. Oke, lanjut lagi ya. Nyusun kabinet gak tuh? Jadi itunya Iman Gunawan gak mau campur urusan, mau itu tentang seorang ibu, anak, tapi kalau mungkin itu bisa diterapin ke orang lain, hidup kita jauh lebih enak deh. Jadi kayak kita tuh kasih afirmasi ke diri kita bahwa, kehidupan kita adalah berbahagia, tanpa problematika kehidupan orang lain. Karena buat aku itu bisa bikin kayak kita, liat nggak sih kalau kayak di TikTok tuh, FYP TikTok, orang yang nggak ada urusannya. Bener, ya. Komen-komentariin tentang, ya. Stitch, apa segala macem. Kayak gitu maksud aku, contoh deh bang, abang yang kemarin huru-hara anjing, aku nanya nggak? Nggak. Aku ini nggak gitu. Maksudnya, yaudah gitu kan. Maksudnya, kalau apalagi kayak orang yang temen lagi ada musibah, gitu, butuh space gitu kan harus dihargai juga. Nah, sekarang kalau Ivan Gunawan punya masalah, ceritanya selain ke Kamedi atau ke Ayah Dardo, ceritanya sama siapa? Atau sama Allah aja gitu? Kalau ada masalah, tidur aja. Besok masalahnya kan berganti hari. Ih, cakep sih. Melatonin, Mam. Kadang-kadang kalau nggak bisa melatonin, ya ada yang di-emut juga kan kayak gums sekarang. Kayak gums gitu. Maksudnya, aku setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Iya kan? Apalagi, aku sekarang punya anak banyak, lagi berkompetisi gitu kan. Jadi, permasalahan pasti ada. Permasalahan pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi, aku juga sekarang ini belajar untuk kasih kesempatan orang-orang di sekitar aku untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, kayak aku, di tim aku ada Mas Dardo, ada Mbak Medi, gitu. Jadi, kayak misalnya contoh, aku nggak mau handle nih masalah ini. Kalian aja yang handle, coba. Udah mulai seperti itu sih. Abang mau ngasih dua pertanyaan. Yang satu dijawab dengan lantang, yang kedua nanti kami... Dari tadi juga jawabnya lantang, Mbak. Ya, sabar, tenang. Nggak ada jawab-jabat aku lagi. Kan belum diselesaikan apa ngomong ya? Ya, kedua Abang Bib nanti. Oke. Ngomongin soal artis junior. Oke. Siapa yang paling enak, dan paling mami sayangin banget, dan paling kayak nyaman buat diajak kerjasama. Artis junior? Yang artis barulah, penyanyi. Eh, aku tuh ya, aku kasih tau sama kamu ya. Aku tuh berteman, bergaul sama orang tuh random banget. Oke. Kayak misalnya contoh nih, sekarang aku lagi berteman sama King Abdi ya, Masterchef. Aku tuh pertama kali kenalan, gara-gara aku ngeliat postingannya dia, masa kompornya jelek, rumahnya, kulkasnya jelek. Oke. Aku kirimin kulkas, aku kirimin kompor. Sekarang jadi berteman. Oke. Gitu. Jadi kayak, aku tuh seneng aja kayak, kayak punya circle baru gitu. Tapi semuanya kayak, randomly dan kayak, engagementnya tuh kayak beda gitu ya. gitu kan. Kalau kayak penyanyi, kalau itu, enggak ah, kayaknya penyanyi capek ah, ada maunya pasti. Ya kan, entah baju lah, entah apa, segala macem. Aku sekarang di boutique aku ini ya, aku udah enggak ada yang namanya penyawaan baju ke artis. Kalau mau beli? Kalau mau beli. Desain khusus beli? Beli. Karena kalau baju udah dipakai sama artis ya, aku enggak bisa jual lagi. Oh malah gitu ya, Mam? Iya. Bukannya malah value-nya? Enggak, udah gue udah lebih terkenal dari artis itu. Mau ngapain lagi. Ya, kecuali kalau lo yang nepon Michelle Obama, Beyonce, gitu. Ma, Bion, hai, Bion, gitu kan. Nih gaga nih, ha, Nih gaga. Maksud aku cukup deh Bang, gitu kan. Karena maksud aku, ya yang aku buat itu kan karya ya, Kecuali kalau misalnya memang aku lagi pengen berkarya sama orang tersebut, atau lagi pengen ada kolaborasi sama orang tersebut. Tapi kalau untuk, untuk kayak peminjaman baju sih, aku udah enggak ada. Habis sekarang kayak penyanyi-penyanyi pada artis-artis pada pakai stylis. Benar. Jadi siapa yang paling nyebelin? Enggak ada sih yang nyebelin. Aku sih enggak, aku, aku orangnya enggak mikirin, karakter orang nyebelin atau enggak sih, selama enggak pernah ada urusan sama aku, juga buat aku baik-baik aja. Karena artis itu kan pasti ada gila-gilanya Bang. Abang punya gila-gila sendiri. Apa tuh gila Abang? Ya maksudnya, ya Abang punya kegilaan sendiri. Punya kegilaan sendiri, aku punya kegilaan sendiri, apalagi penyanyi-penyanyi. Ya kan, kalau orang, kalau public figure itu kan punya daya hayalnya kan masing-masing Bang. Iya, iya. Gitu. Ma'am, aku mau nanya satu hal yang personal, tapi kalau enggak dijawab enggak apa-apa ya. Kenapa Ivan Gunawan enggak mau bariatrik, sama seperti mungkin teman-teman lainnya? Jadi gini, kenapa enggak mau bariatrik? Bariatrik itu harganya cuma 200 sampai 250 juta. Buat mami itu cuman ya? Ya, cuman segitu. Itu murah banget. Itu murah banget untuk membuang organ yang ada dalam tubuh aku. Kalau misalnya itu harganya 2M, aku enggak akan ngerasa itu ada value-nya. Tapi, karena harganya murah, apalagi terus dokter mau endorse, kok kayaknya, ya Allah, gue cuman gue ngebuang benda, atau ngebuang organ yang ada dalam tubuh gue, cuman seharga segitu. Lebih baik enggak usah. Karena sebenarnya, aku juga dalam tanda kutip masih males sih. Olahraga belum aku coba. Jalan aku masih males. Bayar gym, bayar gym. Iya kan? Benar enggak? Yang murah dulu deh, misalnya jalan ke GBK yang enggak perlu pakai budget apa-apa. Itu kan belum aku lakuin. Lagi pula kan aku gemuknya, bukan sampai orang enggak bisa pakai baju, enggak bisa aktivitas kan. Sampai asam urat aja sih. Nah, asam urat itu sebenarnya, kemarin itu terjadi karena, aku juga bingung itu kenapa bisa asam urat. Karena aku enggak pernah ada riwayat asam urat sebenarnya. Itu pertama kali ya, Mam? Setelah 42 tahun? Setelah 42 tahun, kok gue pikir kan aku suka pakai boots. Kan aku senang tuh kalau bentuk badan aku songgeng pakai boots. Takok, takok gitu kan. Nah, gue pikir tuh gue kecapean pakai boots. Nah, terus udah gitu pas gue, kan ada, aku kan ada diawasin sama dokter penyakit dalam, ada gizi dan segala macam kan. Nah, terus udah gitu, coba cek asam uratnya. Pas dicek, asam uratnya tuh 6 atau 7 gitu. Nah, menurut mereka tuh masih enggak kenapa-kenapa, Kak Igun. Tapi, aku tuh maksudnya gini loh, Bi. Aku tuh enggak bisa kayak misalnya, sakit pinggang dikit. Enggak bisa. Sakit gigi dikit. Nahan tuh aku enggak suka. Jadi, kalau misalnya, aduh sakit gigi dikit, aku langsung ke dokter gigi. Atau dokternya langsung ke sini. Iya, kayak misalnya aku ngaca, aduh kurang mancu. Operasi sakit. Jadi, aku tuh enggak bisa enggak bisa kayak, enggak bisa nak. Kan ada orang yang sakit gigi, ampe bolong, ampe nahan, ampe bengkak, ampe gitu kan. Kayak misalnya, sakit perut. Aku enggak bisa. Aku kalau kayak, badan aku tuh udah, udah ada sesuatu yang enggak bener, pasti langsung aku cari tahu. Gitu. Guys, dari desain baju, sampe desain kompor. Tinggal desain LPG-nya jeng dulu. Aku pernah desain kompor, aku pernah desain pesawat, desain uniform, aku udah biasa. Aku akan mau keluar, aku mau desain. Aku, kan aku, aku punya masalah di back pain. Iya kan? Jadi, aku tuh kemarin, aku belajar, bagaimana meracik matras. Nah, pertanyaan abang, kan kalau kayak brand-brand besar, seperti lu, Vivitong, Gucci, Hermes itu, mereka sudah punya furniture. Mami gak mau buat. itu, jadi kan kebetulan, nama Ivan Gunawan itu, sudah dipatenkan, sudah dihakikan, sampai aku bisa buat hotel. Jadi, aku tuh, aku tuh punya mimpi, pengen. Eh, jangan malah-malah, tepuk tangan. Ini Pak Gue, tepuk tangan. Jadi, aku tuh mimpi punya hotel, punya Ivan Gunawan home. Jadi, misalnya kayak, Armani, atau kayak, kayak brand-brand lain. Yang namanya, mimpi kan, boleh dong. Tapi, sedang proses, namun ke sana. Kalau buat aku, it's all about time ya. Karena kayak, Tuhan tuh kasih aku, kesempatan tuh juga kan, bukan karena, kita yang minta kan. Tapi kan Tuhan udah kasih porsinya. Jadi, aku terkadang, gak peduli orang tuh, mau buat apa. orang itu mau buat apa, orang itu mau punya apa, orang itu mau bikin apa. Aku terkadang, aku gak punya hasrat, untuk pengen seperti orang itu. Itu, anehnya aku. Aku gak ada, aku, aduh kok pengen deh. Duh kok pengen deh. Maksudnya, kayak misalnya, orang berlomba-lomba, punya rumah mahal-mahal. Kenapa aku cuma punya rumah, di dalam gang, yang aku rasa, segitu aja cukup. Maksudnya, setiap orang itu kan, punya limit kebahagiaannya, beda-beda. Kalian percaya gak sih, yang tim aku yang lagi nontonin kita berdua, yang lagi ngeliatin kita, apapun yang disentuh sama Kak Ivan, itu jadi uang. Iya gak sih guys? Emang iya. Iya tau. Lu kayak babi ngepet deh. Enggak, kalau itu tuh, itu, apa yang bahasa Inggrisnya, apa yang aku pegang tuh, jadi emas. Itu jadi emas. Itu sebenarnya, dengan segala talenta, yang seorang Ivan Gunawan punya, itu dari almarhum papa, atau dari mama? Sebenarnya, kalau papa itu kan, pure orang pekerja kan. dia itu benar-benar pegawai negeri tulen. Pegawai negeri tulen, yang gak punya bisnis, gak punya, gak punya kesenangan lain. Jadi, dia itu ya kerja, sebagai pegawai, apa namanya, itu luar negeri. Dia ke diplomat kan, dia pulang pensiun, dia pulang pensiun juga, dengan punya uang tabungannya dia, terus dengan uang pensiunannya gitu, dia happy, udah. Jadi, memang, aku tuh mungkin, kalau bakat berdagangnya, dari, dari nenek, dari mama ya, karena kan, nenek dari mama tuh, punya restoran, kayak gitu. Jadi, ya makanya, sens, dagangnya itu tuh, aku cukup menikmati sih. Karena banyak, orang-orang yang, kayak designer, bisa ngedesain, tapi, dia gak ngerti, gimana cara, menjual produknya. Sebelum kita, in detail, ngebahas soal bisnisnya, soal Ivan Gunawan, abang pengen nanya, sama kakai Ivan, mengapa menggeluti pageant? Jadi, pertama gini, aku tuh, di Indonesia itu kan, udah, terkenal banget. Ya. Udah. Kayak udah, gak ngerti lagi, aku mau bikin apa lagi ya gitu. Oke. Maksudnya, dari darat, lu mau ke laut, mau ke gunung, mau ke mana segala macam, orang tahu. tahu Ma Igun, tahu Ivan Gunawan, tahu segala macam. Jadi, gimana cara aku tuh, punya cita-cita, untuk bisa, menjadi, global citizen. Oke. Punya platform, punya Instagram, punya followers yang banyak, kenapa kok hanya, kerjanya cuma di Indonesia doang. Oke. Jadi, akhirnya aku ambil, lisensi internasional, yang paling besar adalah, Miss Grand International. Iya. Jadi, sekarang itu, aku, bekerja sama dengan, Miss Grand International, dan alhamdulillah, 5 tahun terakhir ini, growing. Oke. It makes money gak, Kak Ivan? Kalau dibilang, it makes money sih, sampai saat ini, belum terlalu. Tapi, buat aku, di dalam kehidupan itu kan, gak selamanya, pencapaian itu, dilihat dari, sebuah keuntungan, dari uangnya gitu. Tapi, banyak yang kita dapetin, yang lain gitu, maksudnya. Ya, mungkin bisa dibilang, apakah ini hobi, apakah ini, apa ya, kayak, kayak, sesuatu yang memang, aku banget, yang kayak bener-bener, passionate banget, gitu. Gimana ngeliat orang itu, jadi cantik, gimana ngeliat perempuan itu, bisa jadi prestasi, gimana, bisa mengangkat orang itu, dari zero become hero, gitu. Jadi, aku punya cara sendiri, aku punya formula sendiri, bagaimana membentuk, seseorang, gitu. Dan aku tuh, suka berkompetisi, gitu. Mungkin, di yayasan aku, aku, di yang ajang Miss Grand International ini, aku belum pernah, menjadi pemenang ya, tapi, kita selalu berusaha, gitu. Maksudnya, apa namanya, selama, selama kita selalu berusaha, dan, menjadikan, pekerjaan itu, bukan sesuatu yang sia-sia, ya. Aku rasa sih, suatu saat, pasti akan ada prestasi, sih, di sana, gitu. Akun-akun telor, akun-akun bodong, tuh kan sering banget, nyerang yayasan, akun yayasan, atau mungkin, Kak Ivan Gunawan sendiri, pribadi. Dirimu tuh, baca komentar gak sih, Kak Ivan? Sometimes aku baca, sometimes enggak. Kalau udah baca, disikat langsung atau gimana? Sikat langsung, no. Contohnya, yang paling inget apa? Yang paling gede banget. Misalkan, contohnya. Iya kan, mereka enggak tahu, kerja keras kita, Bang. Mereka enggak tahu, kerja keras kita, enggak tahu, kalau apa yang kita lakuin, tuh semuanya duit. Iya kan? Misalnya, contoh jadi, coba tanya sama Bu Liliana, dulu Miss World, berapa Bu Liliana habis? Oke. Iya kan? Oke, kita telefon ibu langsung. Halo. Gitu. Tapi, ya semua itu kan, karena sebuah, kepuasan, Bang. Kalau kita, punya kepuasan, enggak bisa diukur dengan apapun sih. Oke. Dan, banyak yang menyayangkan, aku sih pribadi menyukuri ya, karena kan standar beauty-nya, dari seorang, national director, itu kan beda-beda. Kalau perlu Kak Ivan, ya misalkan, Andina, ada yang harus ditambar, harus ada yang dirubah, harus ada yang diperbaiki. Itu kan, sebenarnya sah-sah aja gitu kan ya Kak Ivan ya. Tapi kalau misalkan, mereka-mereka yang menyerang, kenapa sih kalau emang mau nyari yang beauty, kenapa enggak natural beauty aja gitu? Karena, karena pesaing saya di luar negeri itu enggak natural. Pesaing saya di sana enggak natural. Jadi, kalau saya natural, ya saya kalah. Oke. Jadi, jadi ibarat kata, kalau kita mau perang, kan harus ada amunisi Bang. Iya. Enggak bisa, kalau mereka pakai pisau, mereka pakai bom, terus lu cuma pakai silat, gimana ngelawannya? Kan enggak mungkin. Kalau mau perang, lu mau menang, kalau mau nuklir, ya menuklir. Iya, iya, iya. Mau panah, mau panah. Atau mau panah, masa napa nih? Kita kan harus, kita kan harus punya, harus punya peluru Bang. Iya, iya. Misalnya perempuan yang aku pilih, mohon maaf, dadanya rata. Kalau pakai baju, dadanya enggak ada, terus mau taruh apa, kaos kaki. Mau sumpel tisu. Kan jadinya jelek. Iya, iya, iya. Benar enggak? Gitu. Nah, mungkin bedanya aku dengan yang lain, kalau aku itu kan, hidupku adalah penuh dengan kolaborasi. Benar sih. Aku sekarang bisa berkolaborasi dengan rumah sakit yang ada di Thailand. Kalau namanya berkolaborasi, itu kan saling promosi. Iya, benar. Kalau yayasan lain, mungkin dia bayar sendiri. Iya, iya. Bukan yayasan yang bayarin. Toto, t**k gede aja. Toto apa. Kesannya kan kayak natural. Lu ngapain lo pompa? Lu nisuin, apa gimana? Kan mata gue juga enggak buta Bang. Apa yang ada pengen di luar ini? Kalau anak-anak aku kan, semuanya kan memang seorang dapat 450 juta, mau ambil apa? Mau ambil hidung sama tete, mau ambil apa? Sedot lemak sama apa? Ya gitu. Ya fair-fairan aja. Kalau orang di dunia luar, pageant, itu mereka dari kecil udah terlatih untuk jadi pageant. Nah, kita tadinya SPG, tadinya dokter, tadinya guru, tadinya apa yang backgroundnya bukan beauty pageant. Iya, iya. Gimana harus masukin tuh semuanya, masukin semuanya tuh dalam kurun waktu 4 bulan, 5 bulan, kan bukan sesuatu yang mudah Bang. Ini pertanyaan agak serius nih. Semoga kak Ivan... Memang dari tadi tuh enggak ada yang serius. Pertanyaannya enggak ada yang serius, apa gimana sih? Enggak, ini kan mau bridging ke hal yang lebih berbeda gitu. Di acaranya kita Amazing Dance Indonesia itu, Ivan Gunawan sama Anwar BAB itu sering banget bercandaan soal guru spiritual lah. Seorang dukun lah. Iya. Cibubur. Jawab jujur. Seorang Ivan Gunawan tuh punya dukun gak sih? Iya, dulu aku tahu itu ada di Cibubur itu. Makanya aku tawarin Anwar untuk berangkat ke sana. Eh, mendasar situ si anjing itu, dia datang beneran ke sana. Serius? Iya. Dia datang beneran? Dia datang beneran. Oke, terus ngapain? Ada dukunnya? Tapi itu dia bilang dia cuma datang sekali atau dua kali terus dukunnya meninggal. Itu karena Anwar meninggal? Iya. Jantungan dukunnya ya? Iya. Coba telpon Anwar kalau gak percaya. Dia susah lagi sibuk katanya promo single. Iya, enggak, enggak. Dia lagi banyak program. Iya, alhamdulillah. Nah, banyak program itu karena apa? Dukun. Reaksi dukun itu. Nah, kalau Ivan Gunawan sendiri punya guru spiritual gak? Guru spiritual aku gak ada ya. Aku tuh justru kalau aku tuh ada kalau di Bali aku ada mangku ada pak mangku yang kadang buat stress release gitu. Jadi Ivan gak ada ya? Kalau di aku juga ya kan kalau misalnya di rumah kita ngaji kita pengajian segala macem gitu-gitu sih. Jadi dibuktikan ya itu sudah terbukti dari Kak Ivan sendiri kalau doi banyak bisnisnya banyak usahanya banyak programnya itu karena memang kerja keras sama doa kecuali Anwar. Anwar banyak program. Enggak, tapi aku sih selama hidup aku belum pernah melakukan perjanjian ya. Maksudnya gak pernah ada oh aku mau begini harus begini kayaknya gak gak pernah sih aku gak pernah begitu-gitu. Tapi kalau misalkan diserang orang Ivan Gunawan pernah gak sih? Belum pernah. Sering usah ini Ivan? Iya, belum pernah. Belum pernah. Maksudnya kalau dalam bisnis ada orang yang iri atau enggak segala macem ya aku lillah ita ala sih gak tau. Oke. Ya selama kita baik sama orang gak pernah bermasalah sama orang gak pernah ngambil lahan orang gak pernah amatin rejeki orang karena rejekinya masing-masing. Mau kita sesama tukang jahit aja cara desainnya aja beda-beda. Benar-benar. Iya kan? Marketnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau aku sih paling penting ngejalanin hidup itu hati lu gimana? Kalau hati lu iri, dengki, dongkol, kesel mulu sama orang, gak terima sama orang ya itu bikin kamu kesel. Tapi kalau kamu bisa nakar diri kamu sampai mana, rejeki kamu sampai mana, ya kalau orang punya apa-apa ya kamu gak boleh marah. Karena itu udah rejeki dia. Kalau misalnya misalnya aku oh bulan ini aku dapet show ini dapet ini itu kan rejeki aku. Gimana? Maksudnya aku harus gimana? Tapi benar Ivan Gunawan punya banyak koleksi keris gitu kalau keris karena kan aku punya ini aku kan kakekku itu kan orang Jawa jadi kalau di rumahku itu aku ada dua keris yang diwariskan ke aku. Rumah yang baru? Iya rumah baru. Ada isinya kata orang? Gak pernah ketemu sih sama isinya. Gak pernah. Kayaknya Jim sama Setan juga takut sama beliau ya. Gak pernah tahu. Tapi ada aku punya dua keris yang pertama aku gak tahu namanya siapa yang satu lagi namanya Hujan Emas. Apa dari situ nama Hujan Emas itu yang kemarin kita diinginkan? Jadi itu yang ada dua keris itu yang dititipkan ke aku. Oleh kakek? Iya dari Almarhum Kakek. Dari Almarhum Kakek. Katanya keris ini bisa ngapain sih Kak Ivan? Oh dia itu bisa masuk bengkok-bengkok. Gak tahu bisa apa. Aku gak pernah. Gak maksud aku kayak perlu dimandi-mandiin dulu. Gak pernah. Oh Roy Kiyoski. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak pernah aku ngapain. Dulu waktu aku katanya punya boneka arwah tuh aku beliin baju di mother care. Iya, iya, iya. Aku lap badannya. Rasa gila gak? Enggak. Enggak. Orang aja pada gila heboh sendiri. Padahal itu cuman hobi doang. Iya. Oke. Sekarang aku lanjutin dengan impian-impian seorang Ivan Gunawan ya. Karena memang beliau kayak jauh dari hal-hal yang mistis orang yang selalu positif. Impiannya apa lagi? Emang kalau abang sendiri emang abang pakai hal-hal mistis gitu? Enggak ada. Iya, biasa aja. Enggak ada. Diam-diam nyantet orang mati aja pokoknya. Oh iya, abang pakai gitu? Cuman gini-gini doang. Oh iya? Tapi kalau orang-orang Lampung kayak abang gitu kan pasti iya bang ya? Enggak. Enggak loh, Boy. Katanya kalau ada orang lagi dekat sama abang gitu karena abang selalu bikinin minuman gitu. Kanggak. Itu pakai cinta. Ramuan-ramuan. Ivan Gunawan impiannya apa nih yang belum tercapai? Atau planning 2025? Aku punya cita-cita. Aku tuh pengen tinggal di luar negeri. Jangan dulu dong? Aku pengen gak apa-apa. Aku pengen aku tau-tau ditelepon sama Mbak Medi. Di mana Gun? Aku di Dubai mbak. Kamu ntar siang susul aku dong ke Dubai. Oh kayak ke ini ya. Besok-besok tempo-tempo aku ada di Paris. Tempo-tempo aku ada di mana gitu. Aku pengen bener-bener jadi global citizen. Aku kayak pengen punya rumah di negara bagian lain yang bisa tempat aku tinggal. Suatu hari kalau misalkan koyung-yung mungkin sudah dipakai sama Lady Gaga Beyonce. Enggak, aku gak pernah mimpi. Aku gak pernah. Aku gak pernah mimpi baju aku mau dipakai siapa aku sih gak pernah mimpi sih. Gak pernah mimpi ya? Gak pernah. Jadi biarin aja. Guys doain Kak Ipan ini sehat terus panjang umur karena beliau tuh kalau misalkan berbicara soal rezekinya tuh gak pernah pelit selalu dibagi-bagi selalu disisihkan buat yang membutuhkan. Bahkan mungkin kalau kalian belum tahu faktanya ada satu fakta yang mau aku sampaikan kemarin untuk membantu saudara kita di Palestine pun beliau membawa cukup banyak dan itu jadi tiga ambulans ya Mbak Midi? Tiga ambulans. Tepuk tangan dong jadi kalau aku bisa bilang ya maksud aku gini di brand aku di Manja Hijab Ivan Gunawan ini aku aku tuh bikin CSR dimana gerakan yang aku buat itu gerakan yang harus bisa sustain jadi aku tuh gak mau memberikan sesuatu misalnya contoh aku kasih abang 50 abang thank you selesai aku gak mau tapi dari 50 itu orang lain juga bisa tabang jadi gerakan itu bisa jadi besar nah sama kayak misalnya di di Manja Hijab itu sendiri aku bukan hanya dari dari rejeki yang aku sisikan tapi aku membuat sebuah karya dan karya tersebut diminati banyak orang sehingga orang yang membeli karya tersebut juga ikut berdonasi gitu jadi kalau kita disodorkan disodorkan apa proposal kan orang bete ya bang tapi kalau misalnya kalau misalnya kita pengen nyumbang dengan sendirinya atau pengen ngasih dengan sendirinya tuh rasanya beda kayak kita terbiasa memberi itu kita jadi kayak nyari gitu kita mau ngasih siapa lagi ya gitu seru ya ngomong bersama Kak Yifan makanya itu kalau misalkan kalian pahami dari awal makanya kalau gak kenal jangan so kenal anjing ngerti gak kenalin kayak apa masuk pengen tau lo gak kenal so tau jadi sengaja kalau anjing itu sayang bang kalau abang belum pernah dipanggil anjing berarti abang belum terlalu sayang yaudah dipanggil sayang anjing dimana lanjing jadi jangan fokusnya tuh kayak kalian tuh fokusnya cuman ke alisnya Yifan Gunawan bibirnya Yifan Gunawan hidungnya Yifan Gunawan capek lu jangan jangan urusin hidung gue ini gue besok nih apa lagi mau buang tete tambah tete buang kok nambah gue kira nambah kalau nambah rencananya mau 6 jadi saat jadi kalau yang mampir tinggal pada berebut oke terima kasih kakak Yifan Gunawan thank you abang saya inspirasi semua obrolannya sekali lagi fokus kepada karyanya guys jangan kepada karya gak apa-apa setiap orang punya fokusnya masing-masing jangan dipaksain bang paling ujung-ujung dipanggil anjing loh baiklah semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye baiklah salam